Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue, Ybisaputra Kali ini gue mau ngebahas bagaimana caranya menjalankan Android di laptop atau di PC Mau tau caranya? Simak baik-baik video ini Belakangan ini kita seringkali melihat para YouTuber streaming bermain game Android menggunakan PC atau laptop mereka Bagaimana caranya? Sangat mudah Sebenarnya ada beberapa cara untuk menjalankan Android di PC atau di laptop kalian Yang pertama menggunakan emulator Bluestar Yang kedua, emulator Nox dan lain-lain Banyak emulator yang berterbaran di internet Langsung saja kita contohkan Sebagai contoh, kita buka Google Chrome Klik Bluestar Ketik maksudnya ya Ketik Bluestar, lalu akan ada iklan atau situs resmi dari Bluestar Silahkan kalian klik Klik download Bluestar 5 Jika sudah seperti ini, berarti sedang men-download Jika sudah selesai, silahkan kalian klik Bluestar install Silahkan kalian pencet yes Kalian tunggu Kalian lihat saya, seperti ini, kalian pencet install Tunggu beberapa saat Ini ukurannya sedang men-download Saya sarankan menggunakan Wifi karena jika menggunakan data lumayan ukurannya 397 MB kita tunggu sampai selesai selain untuk pemain game plus tapi ini juga bisa dijalankan layaknya seperti Android untuk bermain tiktok YouTube atau setelah macam pokoknya bisa dilakukan oleh Android dan disini kita bisa meng-setting mau Android atau tablet nanti jika selesai saya akan beritahu saya akan dan beritahu caranya nanti jika sudah selesai kita tunggu sebentar Oh ada lagi kita tunggu saja ya Oke jika sudah selesai kita keluarkan saja Google Chrome nya jika dalam proses ada gangguan atau lama silakan matikan antivirus caranya klik disini klik kanan virus security dashboard virus and threat protection ini when it setting dan kalian matikan yes ini hanya sementara ya nanti kalau penginstalan sudah selesai buat pada di depan lagi supaya tidak mengganggu proses penginstalan kita tunggu sebentar lagi lagi mengekstrak file ini tidak menggunakan data ya hanya mengekstrak saja kata-kata-kata-kata sixtyarnya kata-kata-kata khas selesai sedang memulai desktop untuk pertama kali mungkin memang agak memerlukan waktu tapi kedepannya tidak akan lama ini untuk tampilan tablet ya jika sudah install tampilannya akan masuk kordi ini jika ingin mendownload aplikasi silahkan ke playstore login menggunakan akun Gmail anda saya rasa masuk ke akun Gmail sudah banyak arti ya kordi di Android pada ujungnya kita lanjut ke settingan untuk pemain game atau untuk lebih lancar silahkan kalian klik to listiga kepaduan disini kalian kurang-kurangnya saja jadi selanjutnya sudah masih memori medium pada performa performance jika sudah seperti ini kalian klik simpan perubahan dan restart kalian tunggu lalu setting pengaturan grafik kalian atur sendiri atau boleh ikut aturan seperti ini jika kalian ingin merubah tampilan menjadi tampilan handphone silahkan kalian pilih sekarang jadi tampilan seperti handphone sudah selesai penjelasan saya semoga membantu dan semoga bermanfaat bagi kalian saya akhiri videonya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati